Assalamualaikum Turunin aku disini saja Ucap Rara Kamu mau kemana Rara? Tanya Ustadz Faru Gak usah kepo deh Ingat perjanjian kita ya Jawab Rara ketus Yang segera tuun meninggalkan suaminya Rara buru-buru masuk mal Dan menuju tempat makan Dimana disana Raja sudah lama menunggunya Maaf ya sayang Lama ya nunggunya Ucap Rara sambil menutup mata Raja mulai belakang Segera Raja meraih tangan Dan membalikan badannya menghadap Rara Tumben kamu telat Lupa sama janji kita Padahal biasanya kamu selalu on time Jawab Raja terlihat kecewa Maaf sayang Please Handphone aku dalam tas Cuma getar aja Jadi aku gak denger kamu ada manggil beberapa kali Ucap Rara sambil memohon Kamu sekarang udah pakai kerudung ya Cepat banget berubahnya setelah jadi istri Ustadz Jadi Ustadzah ya sekarang Singgung Raja karena cukup kaget Melihat perubahan Rara yang tiba-tiba Rara baru sadar Kalau ia belum berganti pakaian Karena ingin cepat-cepat bertemu Raja Secepatnya Rara membuka kerudung yang ia pakai Mampil ke rumah maktua Sampai lupa ya sama janji kita Sepertinya kamu bahagia ya Raja setelah menikah Lagi-lagi Raja bicara seakan menyinggung Rara Sayang Udah dong marahnya Iya aku salah Aku lupa sama janji kita Tapi siapa bilang aku bahagia menikah dengannya Dan aku memakai jubah dan kerudung tadi Cuma di depannya kok Demi perjanjian biar kita bisa bebas bertemu Maaf sebelumnya aku gak ada cerita soal ini Jawab Rara menjelaskan alasan yang sebenarnya Kenapa gak bilang kalau kamu ada bikin perjanjian sama dia Memangnya perjanjian seperti apa Tanya Raja yang penasaran Perjanjian agar dia tidak ikut campur kemana aku Dan bersama siapa juga dia gak perlu tahu Dan dia juga gak bisa macam-macam denganku Mama sama papa juga gak boleh dikasih tahu Jawab Rara Terus dianya sendiri minta apa sama kamu Agar dia setuju Gak mungkin dong dia terima begitu aja Tanpa minta sesuatu Tanya Raja kembali yang masih belum puas Mendengar jawaban Rara Dia cuma minta aku sholat dan berkerudung kok Jawab Rara Jadi dia ingin membuat kamu berubah Setelah kamu berubah nanti Kamu juga akan sedikit demi sedikit mencintainya Ucap Raja yang menurutnya sudah mengetahui Pemikiran Ustadz Paro Gak mungkinlah aku jatuh cinta sama dia Selama masih ada kamu Hati aku gak akan pernah berpaling kemanapun sayang Gini aja deh Sebagai pembuktian hari ini Waktu aku sepenuhnya buat kamu Malam ini aku gak akan pulang Gimana Tapi jangan mangah lagi ya Pintar Rara dengan ekspresi Muka memelas Agar dimaafkan Raja Melihat kekasihnya Sudah memasang muka seperti itu Raja akhirnya luluh juga Kamu tahu kan Rara Kenapa aku begini Gimana perasaan aku Waktu kamu nikah sama dia Semalaman Aku gak bisa tidur mikirin kamu Aku takut Kamu bakalan cinta sama dia Iya Aku ngerti Pokoknya Aku akan buat dia Telah menyesal Karena sudah menikahiku Jawab Rara meyakinkan Raja Kita gak usah bahas dia lagi ya Kamu sudah pesan makan Tanya Rara Yang mencoba Mengalihkan pembicaraan Gimana aku bisa makan duluan Kalau kamu belum datang Aku kayaknya mau chicken salad aja Kalau kamu rak Tanya Raja memanggil pelayanan restoran Sambil melihat-lihat buku menu Rara sebenarnya masih merasa kenyang Habis makan di rumah mertuanya tadi Namun Demi menjaga perasaan pacarnya Jadi ia juga ikut pesan Jadi ia juga ikut pesan Sama dah Chicken salad dua Minumnya es krim durian ya Ucap Rara kepada pelayan Iya mbak Ia mbak Ditunggu ya Jawab pelayannya Habis makan Temenin aku soping Sepuasnya ya Hari ini Mau ke salon juga Sepertinya Rambutku jadi lepek Abis berkurudung tadi Pintar Rara Sambil mengelus rambutnya Yang panjang Berapa mbak Totalnya Tanya Rara setelah memilih-milih Beberapa baju bermerek 4.096.000 Kak Rara Jawab Karyawan yang sudah mengenal Rara Karena sering belanja di sana Rara pun Segera memberikan Kartu ATMnya Maaf kak Rara Ada kartu lain Tanya Karyawan yang menggesek kartunya Namun tidak bisa Memangnya Kenapa mbak Tanya Rara yang cukup kaget Karena tidak biasanya Kartunya tidak bisa dipakai Rara pun Memberikan kartu yang satunya lagi Coba kartu ini mbak Pintar Rara Namun Kartu kedua pun Tetap tidak bisa digunakan Meski sudah dicoba Beberapa kali Maaf kak Rara Kartu ini juga tidak bisa Jawab karyawannya Ini mbak Pakai kartu punya saya saja Raja Segera memberikan Kartu ATM miliknya Oke Terima kasih kak Jawab Karyawannya kembali Menyerahkan Menyerahkan kaget ATM milik Raja Setelah Berganti pakaian Raja dan Rara pun Segera ke parking Menuju mobil Raja Rara dengan cepat Menelepon Papahnya Dengan perasaan Yang cukup kesal Pak Kenapa TMA aku Semuanya Tanya Rara Meminta penjelasan Memangnya Suamimu Tidak ada bilang Katanya Karena sudah Menjadi suamimu Jadi Segala kebutuhanmu Biar dia yang tanggung Semuanya Jawab Papah Rara Rara pun Langsung Mematikan teleponnya Dengan Perasaan Yang tambah Emosi Emang ya Dasar itu Si ustad Mau cari Gara-gara Sama Rara Awas aja Nanti Kalau aku pulang Tuh kan Dia itu Memang Mau ngatuh Dan mengekang Kamu Raja pun Sengaja Berkata Seperti itu Agar Rara tambah Marah Dengan suaminya Makasih ya Jack Kamu Sudah bayarin Belanjaan Aku tadi Ucap Rara Yang merasa Tidak enak Gak Papa Kalau Cuma Segitu Kecil Sayang Jadi Abis ini Mau ke salon Tanya Raja Nanti Saja Ke salonnya Aku Mau Nenangin Pikiran Dulu Kita Kelabing Yuk Baru Nanti Kerokean Pintar Rara Yang langsung Disetujui Raja Rara Sebenarnya Tidak terbiasa Ke klub malam Terakhir Ia ke klub malam Waktu di luar negeri Itu pun Karena Raja Yang mengajaknya Raja Dan Ngagap Pacaran Sewaktu Mereka Sama-sama Kuliah Di luar negeri Ini Adalah Pertama Kalinya Rara Kembali Ke klub Malam Karena Pikirannya Yang kacau Rara Langsung Memesan Minuman Beralkohol Dan Minum Sepuasnya Suara Musik Yang sangat Nyaring Membuat Raja Dan Rara Tidak Bisa Berbicara Banyak Raja Langsung Membawa Rara Yang sudah Mulai Sedikit Mabok Masuk Kedalam Ruangan Karaoke Yang sudah Dibokingnya Sampai Di dalam Yang kedep Suara Rara Pun Seperti Mengungkapkan Isi hatinya Dengan Berteriak Gara-gara Lo ya Ustadz Hidup Gue Jadi Kacau Lo Sudah Mengambil Kebahagiaan Yang Gue Rasa Selama Ini Ah 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 Gue Akan Bikin Perhitungan Sama Lo Ingat Itu Teriak Rara Sambil Minum Yang Membuatnya Sudah Benar-benar Mabok Sampai Terbaring Di atas Opa Suara Handphone Rara Pun Berbunyi Raja Segera Membuka Tas Rara Dan Melihat Ternyata Suami Rara Yang Menelpon Ternyata Ustadz Paruk Sudah Menelpon Rara Dengan 23 Kali Panggilan Tak Terjawab Cat Dari Ustadz Paruk Pun Lumayan Banyak Rara Kamu Dimana Kamu Dimana Biar Aku Jemput Ya Aku Khawatir Sudah Sore Kenapa Kamu Belum Pulang Rara Sudah Jam Sembilan Malam Tolong Balas Pesan Aku Kalau Kamu Baca Ini Aku Sambil Keliling Cari Cari Kamu Rara Kamu Tidak Kenapa Kenapa Kan Tolong Jawab Pesan Dan Angkat Teleponku Ya Namun Raja Malah Mematikan Handphone Milik Rara Raja Raja Tidak Tidak Peduli Dengan Perasaan Ustaz Faruk Tujuannya Agar Rara Tambah Membenci Suaminya Dan Secepatnya Bercerai Dengan Suaminya L舒 Tidak Lparty selamat menikmati